Bisa besar real gitu Kayak misalnya mengubah air menjadi anggur Kalian bisa? Yang punya niat aja sih Yang punya niat mau Melayani untuk anak Atau apa sih tantangan sebagai Pengajar binaiman anak Yaitu Bibit kan Sudah berbuah ya Bibit kalian sudah bertumbuh Terus ngeliat dia jadi putri sakristi putra altar Oh itu tuh anak-anak Karena kan mereka jadi aktif di gereja juga Jadi Biar anak-anak Datang kepadaku Itu Sabda Yesus Dia memanggilku Halo umat parok kita ngerang Kembali lagi bersama kami Di ngulik ngobrol Lika liku katolik episode yang Kedelapan Hari ini spesial Ya setiap episode tentunya spesial ya Tapi hari ini spesial karena tadi Dibuka dengan lagu Udah mulai kebayang belum nih Siapa sih gestor kita hari ini Mereka adalah Kakak-kakak dari Bina Iman Anak Hai Selamat datang Di studio yang Mewah ini Bagus kan Selamat datang Tessa dan juga Wulan Tessa ya Kalau ini Tessa Yang ini cewek Ini cewek juga Selamat datang sekali lagi Terima kasih sudah menanggapi dengan baik Undangan kita ya Untuk Podcast hari ini Nah hari ini kita punya tema Karena kalian adalah kakak-kakak Bina Iman Anak Maka hari ini tema besar kita adalah Biar Anak-anak datang kepadaku Wulan dan juga Tessa Berarti ini posisi teman-teman di Bia sebagai kakak saja atau juga pengurus dari Bia Kalau saya sebagai koordinator dan Tessa sebagai wakil koordinator Oh gitu Berarti tepat ya Maka kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol banyak Tentang Bia Pas banget sama koordinator dan juga wakil koordinatornya Oke berarti Hari ini kebetulan kita syuting hari Minggu Dede-dedenya udah berapa pulang Kebetulan hari ini kan Minggu Palma Jadi tidak ada sekolah Minggu Kami mau meminta adik-adik untuk ikut Misa Oh gitu Kalian ada absenin mereka Datang ke tempat Dengan libur Hore Piknik nih Oke Wulan Sebenarnya latar belakangnya apa sih Kenapa ada komunitas Bina Iman Anak gitu Nah jadi kalau kita Komunitas Bina Iman Anak ini Ingin menciptakan wadah Wadah supaya Anak-anak usia belum sekolah Sampai kelas 3 ini lebih Bisa mengenal Mengenal dan juga Mengetahui Secara Iman Mengetahui iman Katolik Iman kekatolikannya Iya Kalau tadi dari belum sekolah Dari umur berapa nih? Dari belum sekolah itu bisa dari Bayi? Iya bisa Beneran ada yang sekolah yang baik Iya Yang sekolah yang baik itu maknya gue rasa Tapi ada? Ada Ada Jadi usia 2 tahun 3 tahun itu udah ada Oh gitu Tapi mereka didampingi orang tua nya ya? Yang udah mulai suka aktivitas gitu Biasanya Oh jadi yang udah mulai suka lari-lari Nah Ditipin ke Bia Ada orang tuanya kan biasanya Kita minta supaya orang tuanya ikut menjaga Karena kan Kita khawatir ya Kalau anak-anak terlalu kecil Tidak dalam pengawasan orang tua kan bahaya Hmm oke Nah Karena ini tadi Pengen banget mengenalkan iman katolik gitu ya Niat baiknya Apakah selama ini sudah mulai terlihat begitu tujuannya ini tercapai Dalam arti kayak misalnya anak 3 tahun sudah bisa ditanya kayak Siapa Tuhan kamu? Oh aku punya Tuhan, Tuhan Yesus gitu Kalian udah mulai menemukan itu belum? Eee Iya itu juga Dan juga sikap Membuat tanda salib Ah Nah kan katolik kan Membuka dan menutup doa dengan tanda salib Ya nggak salah ya Ternyata begini Repot Mulai dari bawah juga kan nggak bisa Bener Gimana nih Boy? Bener Suka kebalik biasanya Iya Oh gitu Jadi tanda yang paling mudah dilihat mungkin Dari awal belum bisa tanda salib Kemudian ikut sekolah minggu ikut dia Dan akhirnya tahu kalau punya tanda salib Kalau harus ke gereja gitu Iya Punya sikap berdoanya Yang kayak gitu Oh iya bener juga Banyak juga sih Kayak misalnya membuka Alkitab Ya kan Terus juga doa Bapak kami Doa Salam Maria Yang simple-simple untuk anak gitu Hmm oke Tapi tentunya kemasannya dengan sangat fun ya Ya anak-anak Iya kan Oke berarti tadi dari belum sekolah sampai kelas 3 Iya Nah kalau yang umur udah besar nih Kalau 1,2,3 Mereka ngapain? Belajar apa? Pasti mereka udah tahu doang tanda salib Harus ke gereja gitu Nah itu mengenai firman Tuhan Jadi dilanjutkan lagi lebih dalam Isi Alkitab Terus mukzizat-mukzizat Yesus Hmm Gimana cara kalian mengajarkan itu ke anak-anak? Dengan beda-beda ya Ada yang dengan drama Misalnya kakaknya Drama simple Terus apa video Terus alat peraga pakai print Di print gitu Oh gambar-gambar gitu Iya Jadi kayak flashcard tapi cerita Iya Terus juga bisa dengan Apa kalau mukzizat kan Bisa-bisa real gitu Aktifitas gitu biasanya Kayak misalnya mengubah anggur Air menjadi anggur Itu aktivitas Aktifitas Aktifitas Menarik sekali Ini ada gaun Bisa ya Mungkin ada Art pelaganya ya Oke Jadi Jadi Apa namanya Mencontohkan Misalnya Amizizat merubah air jadi anggur Itu dari air Semudah kalian kasih pewarna Atau sirup? Iya Bisis sirup Oke Terus jadi berubah anggur Oh menarik sekali Jadi pengen gue juga Iya Kita Menerima Oke Terus Apa lagi biasanya yang dilakukan di range yang sudah besar ini? Kalau lebih dalam sih ini ya Menulis Udah mulai menulis ya Jadi menuliskan ayat Ayat mingguannya Terus Ya udah yang kepraktek juga Oh gitu Doa rasanya juga udah mulai ya Biasanya tuh juga kita Kayak doa-doa devosi juga kita Kenalin Kenalin ke mereka Wah debak Ini yang tua-tua ini juga mungkin belum tau devosi Mungkin mereka bisa ikut kelas itu kali ya Boleh boleh Ya oke Berarti sebenernya ini sangat amat membantu ya Dalam arti kayak mungkin orang tua tidak selalu setiap hari bertemu anaknya Mungkin ada yang sibuk bekerja Kemudian tidak punya cukup waktu untuk menanamkan nilai-nilai kekatolikan Mungkin juga bisa jadi jalan ya Membawa anak-anak ke sekolah minggu Kepada teman-teman dia ini Supaya terbantu lah ya Paling enggak Dasar-dasar iman katoliknya mereka dapet gitu ya Iya Tapi sebenernya peran orang tua juga cukup penting Oh gimana tuh Jadi harus dari dua sisi Ya kalau misalnya tidak diulang lagi di rumah Di rumah tidak diajak untuk berdoa Itu kan repot juga ya Berarti anak nih berdoa hanya di hari minggu dong Pada saat sekolah minggu aja Bener Jadi mungkin sekolah minggunya juga ada sekolah bapak ibu mungkin ya Karena kan jadi orang tua itu tidak ada manual book ya teman-teman Kita semua tahu Jadi mungkin mereka juga sekaligus belajar kali Oh cara ini efektif nih buat ngajarin berdoa gitu Mungkin mereka bingung juga kali ya Tapi kadang malah ada anak yang ngajakin orang tuanya yang berdoa Wah demam Sharing-sharing enak juga ada yang cerita gitu Oh gitu Pasti kalian langsung Itu kadang lebih kitar hari ya Oh gitu Jadi mungkin itu yang membuat kalian bertahan sama ini Sampai hari ini ada berapa sih anak-anak itu jumlahnya? Anak-anak untuk setiap minggunya kan tidak pasti ya Mungkin 200 anak sih In total kalau semua bergabung gitu? Ya rata-rata Rata-rata Kalau total sih bisa 400 Rata-rata setiap minggu yang hadir tuh 200 anak? Iya Maksudnya rata-rata tuh kadang sedikit Kadang di bawah 200 Kadang di atas 200 Jadi kalau rata-ratanya 200 Banyak juga ya ternyata anak-anak itu ya Apalagi kalau ada event Oh event kayak misaanak Oh iya bener misaanak bisa seribun ya Kan kita di aula Lokasi bidangnya mana anak Event itu misalnya ada tujuh belasan Atau kegiatan yang bertema gitu Itu biasa lebih rame Lebih rame Itu dari bayi sampai kelas 3 ada tuh? Ada semuanya Keren Berarti total sekitar 200 Tapi ini perlu daftar gak sih? Atau dateng aja? Daftar Jadi itu ada daftar ulang Bukan daftar ulang ya Pendaftaran baru Daftar baru Jadi itu biasanya dibuka Agustus Jadi mereka isi link form Link form pendataan Nah Lalu baru kita masukin grup WhatsApp orang tua Oke Gitu Tapi kalau misalnya dia mau dateng Kita gak yang Kamu harus isi form dulu gitu Enggak Kalau dia dateng ya udah dateng aja Top-top deh Isi dulu Iya Mungkin Oke Jadi ada pendaftaran Tapi juga kita menerima Kalau dia mau dateng Oh gitu Jadi kalau misalapun Mau tiba-tiba Jedul gitu Ya gak masalah gitu Enggak masalah Enggak perlu mengecilkan diri Enggak deh gak jadi ikut gitu Enggak usah lah ya Langsung aja gitu ya Pendaftaran itu sebenarnya lebih ke Untuk kakak-kakaknya aja tau Oh yang dateng tuh berapa orang Kayak gitu Kayak nanti ditanyain sama Kak Resa Kita gak tau totalnya berapa Oh ini kalian harus siapkan 400 itu secara form Oke Tapi in fact 200an 200an Rata-rata Banyak juga ya Kalian gak pusing itu 200an Udah biasa ya Karena kan Kita semua tidak tau lah ya Kalau ngurusin anak kecil gitu Apalagi Mengajarkan sesuatu yang Abstrak Agama gitu kan gak gampang ya Gimana guys kalian ngajarin mereka tuh Oh iya Atau gimana kalian Bener-bener bisa Ngajarin Bisa sabar Untuk menghadapi dari bayi Sampai kelas 3 ini Materinya juga Kita tidak berikan yang terlalu sulit Yang memang yang muda Dan kira-kira Bisa diterima oleh anak Gitu Kayak misalnya bacaan Injil kan ada beberapa yang sulit Diterima Diterima Kita juga kadang suka mikir gitu kan Iya Kita selektif lagi Kayaknya ini terlalu sulit deh Kita pakai materi yang lain aja gitu Jadi disesuaikan lagi Hmm Oke Jadi bener-bener Sesuatu yang memang bisa diterima ya Bisa diterima Bisa diterima anak dengan baik gitu Jadi kalian juga mengurangi Kesusahan Bener Iya Oke Tapi teman-teman sendiri yang bergabung di BIA ini Apakah semua punya basic sebagai guru PGTK ya berarti Atau random Gak ada Jadi kita sebenarnya target Ya apa ya Yang punya niat aja sih Yang punya niat mau Melayani untuk anak gitu Kalau di gereja kita kebetulan Kebanyakan OMK ya Tapi tidak ber basic guru Oh gitu Malah gak ada yang guru Ada 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 Tapi aku bukan guru Tapi aku bukan guru gitu Ada juga yang PGSD Tapi ya Ada juga yang akutansi ya Oh gitu Jadi memang Yang penting punya niat pelayanan ya Iya betul Jadi mau dia punya basic atau enggak Ya yang penting niat pasti bisa gitu lah ya Justru untuk kayak aku nih misalnya Yang pekerja kantoran Jadi dapet ilmunya nih dari guru Gimana sih gak ajar anak-anak gitu Terus yang guru pun juga bisa aja Jadi punya ilmu yang lain gitu Dari kita yang kerjanya kantoran Kayak misalnya range apa gitu Kan kalau kerja kantoran Biasanya kan lebih banyak gitu lah Iya Oke teman-teman Tessa Calon ibu rumah tadi Kasih sudah belajar Sudah katam Sudah katam ya Oke Nah Tadi kan kita udah melihat Bahwa ini tuh sebenarnya Penting Dan juga bisa membantu para orang tua Di luar sana Untuk memberikan pendidikan agama gitu Tapi kan itu secara general ya Secara bina iman anaknya Tapi kalau dari kalian pribadi nih Seberapa penting sih sebenarnya Setelah kalian kan sudah berdinamika ya Di komunitas ini Seberapa penting sih buat kalian Untuk bina iman ini Harus tetap ada Bahkan harus tetap dikembangkan Bahkan kita harus sebagai kakak-kakak Juga tetap harus berinovasi Supaya adik-adik tuh Apa ya Beristilahnya bisa mengimani Dengan benar kekatolikannya gitu Seberapa penting nih Penting Setelah kalian masuk gitu Ya ternyata Setelah saya masuk ya Ternyata ya penting Ini tuh harus dipertahankan Karena ya kita lihat Kita lihat nih Saat Misa Anak kecil Anak kecil yang mengikuti Misa gitu Beberapa ada yang Memang ibaratnya seperti Belum mau Belum mau Belum paham Mengikuti Misa kan Gitu Jadi ya mereka main-main Mereka belum mengenal Yesus secara Untuk dihormati Untuk dihormati dan dikasihi gitu loh Dia belum paham itu Jadi memang Ya baiknya mereka mengikuti Binaiman anak dahulu Supaya dia tahu nih Oh Tuhan itu ada loh Saat kita Misa Nih dia di depan nih Di altar gitu Jadi mereka bisa lebih fokus Mengikuti Misa nya gitu Oke Jadi itu salah satu contohnya ya Kalau dari Tesa sendiri Ada Apa Pentingnya Buat Tesa sendiri gitu Kalau dari aku ya Kadang kita sering denger ya Kayak anak-anak itu sebenarnya bibit Penerus gereja gitu Bener bener Nah menurut aku itu cukup penting Jadi kayak Dengan mengikuti sekolah minggu Kadang tuh anak-anak tuh jadi aware gitu Oh di gereja tuh ada apa aja sih gitu Kayak Misal tuh ada anak sekolah minggu yang Endingnya tuh ngikutin putra altar Putrisah Kristi Jadi ikut pelayanan juga di gereja gitu Bukan yang kita-kita aja nantinya gitu Jadi cukup penting untuk mengenalkan Peran-peran apa aja sih yang ada di gereja Jadi anak-anak juga tahu Melalui sekolah minggu itu Berkelanjutan Betul-betul Jadi kayak Berjenjang ya Akhirnya dari sekolah minggu Ke Patar Ke Pusak Kristi Kemudian nanti harapannya ke OMK Harapannya lagi jadi kakak-kakaknya Iya betul Mas juga Bener Oke Tolong dididikan Bukan dulu kita Boleh main ke Ya boleh Guys ayo main Bibit-bibit 10 tahun lagi guys Bener Bener juga ya Menanam bibit sejak dini ya Nah Kalau gitu Apa aja nih kegiatan-kegiatannya Yang selama ini sudah dilakukan Tadi Tessa Sempet mention Kalau Mengenalkan juga Peran-peran di paroki gitu Tapi ada lagi gak kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan Mungkin yang rutin atau yang event-event tertentu gitu Yang rutin ya sekolah minggu kayak biasa ya Rutin Nah terus kayak tadi aku bilang ada event-event Nah itu misalnya ada Natal bersama di Aula Terus ada Valentine kasih sayang Ya kasih sayang kan ke Tuhan, ke keluarga gitu kan Lebih ditekanin di bulan Februari Terus Apalagi ya Agustus Agustus Itu ada tujuh kemerdekaan Kita ajarin lomba kecil-kecilan Kita pernah ya Jadi ini kan yang rutin Terus ada lagi yang pernah tuh BKSN Kita lomba kan ya Kalau salah lomba Lomba baca kitab suci Lomba mewarnai Mewarnai Terus Kita pernah kerjasama sama Seci Ke Seci Kita pilih-pilih sampah Suci itu ya? Seci Bacanya Seci Seci Jadi Suci Kita pilih-pilih sampah di sana Jadi kita ngajarin adik-adik nih untuk mengolah sampah Hmm Itu yang non-rutin? Non-rutin Kalau tahun ini ada yang non-rutin lagi nggak? Kita Ada sih Tapi belum di non-se Oh bener Dia kasih-bener kasih ya Secret Jadi nantikan di mana? Instagram kalian ya biasanya? Iya Nantikan di Instagram At Bia HS Pem TV Nah, kalau yang Misa Anak-Misa Anak itu? Kalau Misa Anak Kita hanya saat Misa Anak Pasca Dan Misa Anak Natal Oh Oke Jadi itu Ya ada Memang karena ada event besar juga ya Natal dan Pasca Kerjasama dengan Panitia Wilayah ya biasanya Hmm, betul Kemudian kita ada Misa Keluarga Oh, apa tuh Misa Keluarga? Misa Keluarga ini kita kerjasama dengan liturgi Jadi diadakan dua bulan sekali Di minggu kedua Itu bulan ganjil Oke, berarti Bulan ganjil itu Januari, Maret Ya Mei Dan seterusnya Oh, bulan 1, 3, 5, 7 dan blablabla Itu di minggu ke? Kedua Kedua Jadi, mereka boleh datang? Bersama keluarga Oh, dikasih tempat khusus gitu? Ya Yang datang bersama keluarga dan anak-anak? Betul-betul Oh gitu ya Ya, jadi Belum ada keluarga Sorry guys Belum ada keluarga semua disini Jadi, kalau misalnya Keluarga yang mau ikut itu harus bawa anak ya Oh gitu Syaratnya berat ya Kita habiskan nih guys Belum bisa kita Oke, jadi Mereka di Diajak untuk Duduk bareng mama papanya gitu lah ya Oke, menarik juga Setiap bulan ganjil Minggu ke? Dua Dua Jadi, nextnya berarti bulan Mei Minggu ke-2 Untuk misal keluarga Oke, menarik sekali Berarti selain ada yang rutin sekolah minggu Ada yang kegiatan non-rutin juga Jalan-jalan ya itu hitungannya juga ya Ke tempat-tempat tertentu itu Kemudian ada juga yang tematikal sesuai dengan yang terjadi di bulan itu Wah, banyak juga nih ya anak ini Anak-anak ini jadwalnya oke juga ya Padat ya Padat Sejak dini sudah mulai dikenalkan jadwal padat ya Baik-baik Nah, kalau gitu tantangannya gimana sih? Kalian punya kegiatan? Kalian punya ratusan anak? Tantangan terbesarnya? Atau apa sih tantangan sebagai pengajar binaiman anak? Siapa duluan? Kan kalian berdua sama-sama ngajar kan? Pasti punya dong setiap tantangan masing-masing Boleh? Tesa duluan mungkin? Oke, kalau dari aku sih biasa waktu ya Waktu itu juga pasti ini Tapi ya sebalik lagi kalau tujuan kita emang melayani dan untuk anak-anak Pasti kita atur juga waktunya gitu Jadi kadang ya dipilih juga waktunya yang mana yang bisa untuk dikorbankan Atau diatur lah ya Dipilih ya? Misalnya sesama kategori Allah ini kan Aula milik bersama nih Gak kan? Gak usah di mentionnya Gak kok gak kok Milik bersama Jadi ya kadang kita harus kontek-kontek kan nih Habis kita siapa yang mau pakai Atau nanti Apa namanya Ada kategori lain yang perlu pakai Aula gitu Jadi kita Belum ada miss sih Tapi ya semoga gak ada miss ya Cuma masa itu Itu sebuah tantangan juga Terus Dari Anak-anak Dari anak-anak mungkin Ya anak-anak yang usia di bawah 2-3 tahun Ya sekitar itu Masih aktif-aktifnya gitu Tiba-tiba ada yang naik Ini ada yang naik jendela Ya naik-naik kursi Gak sampe naik jendela sih Tapi naik tanggung Iya bener naik tanggung Terus Pengen tampil ya Terus Apalagi ya Sa Ini sih Kalau dari kakak-kakak Biasa ada kakak-kakak yang Mau hadir tapi Kreatifitasnya Masih harus dibantu nih Kayak Kan gak semua orang tuh Punya kreatifitas yang tinggi Ada yang harus di asah Iya harus di asah dulu Jadi kadang juga kita mikirin Duh enaknya ngapain nih buat adik-adik ya Biar seru Tapi itu pasti sangat apa ya Pasti kalian pernah menemukan Waktu dimana sangat amat lelah gak sih guys Terus kayak Apa lagi nih Mau bikin apa lagi nih Kayaknya hari ini udah bikin puzzle Minggu depan udah bikin ini Terus apa lagi gitu kan ya Sebenernya kalo itu sih pasti ada ya Pasti ada Tapi kayak selalu ada jalannya aja gitu Dan ngeliat adik-adik berhasil ngelakuin itu tuh kayak bikin kita senang juga gitu Itu yang bikin kalian mungkin menghadapi segala tantangan yang ada ya Menerabas waktu-waktu yang terbatas Kemudian juga menerabas segala macam Apa koordinasi-koordinasi dengan kategori lain supaya tetep bisa berjalan Jadi itu ya rasa yang muncul yang bikin kalian bener-bener bersedia menerima segala tantangan itu dengan suka cita ya Aduh Kalian selalu tertawa guys Kalian selalu bernyanyi loh Iya Nyanyi tepuk Nyanyi Joget-joget gitu kan Apa buah pindah bi aja guys ya Terbuka lewat kak Langsung disangit nih Pancing di gitu Oke Berarti Kalau kita ngomongin tantangan Itu kalian sudah Ini udah tahun keberapa di BIA? Udah gak terhitung ya Iya Wow Sudah Sudah lama ya Sudah lama ya Sudah udah Unlimited Infinity ya Yang bisa diingat pokoknya mulanya kapan Oke mulanya kapan Gue ngitung dah Dari kita masih muda yang jelasnya Sekarang masih kok Kita masih muda Berarti udah cukup lama ya Berarti kan sudah cukup Apa ya Sudah cukup terlatih begitu ya Untuk menghadapi setiap tantangan yang ada Tapi dari kalian sendiri Kalian punya harapan-harapan khusus gak? Yang masih Kalian Terus doakan gitu Sampai hari ini Untuk Bina iman anak sendiri Hmm Bebas siapa pun Kalau dari Anak Apa namanya adik-adik Ya diharapkan adik-adiknya bisa Lebih banyak lagi yang join Kurang nih ya Ya banyak tapi ya Ya ikut aja We want more Gitu Terus dari kakak pembina Diharapkan lebih Banyak lagi Biar banyak yang bantuin juga Terus Dari kepribadian pun Lebih inisiatif lagi Terus masing-masing Kreatifitasnya Semakin bertambah gitu Ya sama-sama Berkembang gitu Oke berarti Semoga Bisa terus berkembang Dengan segala hal yang muncul ya Di setiap tahunnya gitu ya Kemudian kalau Tessa Hmm Kalau dari aku sih harapannya Ya semoga Bina iman anak tuh Bisa jadi Wadah untuk adik-adiknya Dan untuk kakak-kakaknya Bertumbuh dalam iman juga gitu Jadi Selain dalam iman juga ya Dalam kepribadiannya Karena kan dengan Kakak-kakaknya menjadi Pendamping gitu Komunikasi Koordinasi dengan banyak orang Itu juga Bisa jadi pengajaran Pengalaman penting gitu Untuk diri sendiri Belajar juga ya Iya dan kalau untuk adik-adiknya sih Ya semoga adik-adiknya Bisa menjadi penerus Amin Adik-adik Nanti kalau kalian udah SMA lah ya Ya Terus kalau untuk bina imannya sendiri sih Semoga Ya bisa Apa ya Bisa menjadi Wadah yang baik lah Untuk gereja juga Amin 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 Mungkin nanti suatu hari nanti Ada gedung khusus biya kali ya Amin 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 Saking banyaknya Ya Maunya sih gitu ya Ya Kayaknya gak bisa deh kalau gitu Oke Berarti tadi Tessa sempat bilang Ini semoga bisa jadi Sebuah Wadah juga Buat kakak-kakaknya Mengembangkan iman Nah Bagaimana dengan kalian selama ini Salah jawab ya Gimana pertanyaannya Gimana sekolah minggu Bukan sekolah minggu aja ya Tapi bina iman anak Ini juga punya peran Dalam perkembangan iman kalian secara pribadi Apakah kalau kita lihat Mungkin boleh deh Flashback dulu Awal-awal dulu sebelum kalian masuk gitu Sebelum memutuskan masuk Ke bina iman anak gitu Gimana kondisi iman kalian saat itu Kemudian di compare dengan kalian yang hari ini Apakah kalian sudah cukup berkembang secara iman Atau Perlu lagi belajar sehingga menambah tahun-tahun di bina iman selanjutnya gitu Kalau berkembang sih tentu ada perkembangan ya Dari yang jarang doa yang jelus Oh iya Jadi kita sesama kakak nih ngajakin doa jelus Terus Materi-materi dalam Alkitab nih Yang kita kan sebelum Sebelum ikut bina iman anak Kurang ya Isi-isi yang Tidak dibacakan di Di Misa Nah kita jadi tahu nih Perjanjian lama Tokoh-tokohnya ada apa aja Kita jadi tahu Terus Muzidat-muzidat Yesus yang jarang dibacakan di Misa Kita juga jadi tahu Begitu sih Kebanyakan yang seputar Alkitab sebenarnya Jadi lebih malah jadi lebih sering baca Alkitab Iya Dan lebih sering berdoa gitu ya Baca Alkitab Ya tahu ya Minimal Cuma pas Misa kan Kita pasti Ini pasti Cuma Misa gitu kan Malah bacanya gak sekali doang kita Ini apa artinya Iya benar masih Merenungkannya gimana gitu ya Oke terus Kalau dari Tessa Sama sih sebenarnya kurang lebih kayak Sebelumnya dari yang gak tahu cerita nabi apa Tapi semenjak Kita menjadi pengajar sekolah minggu Itu kan kita jadi harus tahu gitu Karena kita yang harus menceritakan ke adik-adik gitu Dan kakak-kakak pun juga Ada yang ternyata tuh lebih paham dari kita gitu Jadi kita bisa dapat ilmunya kayak gitu sih Terus jadi merenungi juga kayak yang tadi Kita kan baca Alkitab Dan kita mau menyampaikan ke adik-adik Nah kita kan berarti harus Ngambil konklusinya dulu nih dari Alkitab Nah itu kan juga bukan hal yang mudah ya Apalagi Alkitab gitu Setuju sekali Nah karena kalian ngomongin tentang tokoh dan segala macemnya ya Alkitab dan segala macemnya Ada gak sih pas ngajarin adik-adik Pas ngajarin teman-teman itu Ada yang nanya Atau punya tingkah laku yang unik gitu Ketika diajarin itu Justru mereka lebih kritis sih kadang Nah iya itu Pertanyaan-pertanyaan apa yang Yang membuatkan Kok lu bisa sih deh itu Iya bener Biasanya kita searching sih jadinya Ada contoh gak? Aduh Yang kalian ingat Kita tuh paling susah ya ngajarin soal Berzinah Biasanya Gue juga gak paham sih Agak Cerita Nabi apa tuh Yang punya istrinya banyak Itu kadang suka dipertanyakan Kenapa dia punya istrinya banyak Kayak gitu Itu sih yang biasa kita Menjadi tantangan kita Untuk menjelaskan juga ke adik-adik Gitu Nah soal Misalnya perintah Allah ya Jangan berzinah Kita jelasin berzinah nih apa gitu Kita harus pakai bahasa yang lebih baik lagi Jangan mengini gitu Tapi Sekritis Sekritis apa sih mereka Ya random ya Kisah-kisah bener-bener random Yang paling random yang mereka lakukan Yang mereka lakukan Oh ini baru kejarin Yang mereka lakukan ya Minggu kemarin itu kita ada acara menghias telur ceritanya Terus ada anak yang menghias telurnya itu Menggambarnya tuh memakai baju narapidana Random banget kan? Random banget itu Habis nonton TV gue rasa dia Terus salah satu kakek kita tanya Kenapa kamu gambar itu Terus Kok kamu bisa tahu Kamu nonton TV Kamu tahu dari mana gitu Aku ngelihat di TV Dia bilang ya gitu Jadi itu salah satu kerendaman Dan itu lucu sih Kadang Kadang mungkin jadi Tapi Tapi ya mungkin itu bisa jadi bahan refleksi juga Kalau ternyata apa yang mereka tonton di TV tuh Bisa nyantol lama gitu Iya bener Jadi itu mungkin awarenessnya justru buat para orang tua ya Supaya bisa memilih dan memilah tontonan anak gitu Karena kebukti nih telur pasca Berseragam Narapidana 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 Oren kan dia ya? Tunggu Mungkin dia abis nonton berita siapa Bukan gini ya Pake orang-orang Oke tapi itu udah dipastikan narapidana Bukan ini Dia yang nyebut sendiri kok Oh gitu Bukan ini kan Tim kebersihan Gak kau kan Oke Nah Berarti memang itu menumbuhkan iman kalian juga Karena mereka sangat kritis dan tentunya sangat unik gitu kan ya Sampai mereka bisa kepikiran menghias telur dengan hal-hal seperti itu Berarti apakah ini juga menjadi kekuatan gitu Buat kalian tetap bertahan sampai hari ini Apakah alasan pertama kali kalian masuk ke BIA masih sama? Sama kalian bertahan hari ini Apa sih boleh tau gak? Pertama kali masuk BIA Kenapa gitu? Mungkin karena saya juga dulu Kayak ini ya Tes saya bilang ya Bibit-bibit Jadi kan saya dari bila lima anak Hmm Jadi anaknya dulu ya Oke Terus lanjut ke BIA Lanjut ke Putri Sakristi Nah terus Next ngapain gitu kan Jadi saya pelayanan ke kakak pembina Itu awalnya kan itu Terus kenapa masih bertahan ya Karena Ya masih cocok dengan pertemanannya Dengan cara melayaninya juga masih cocok Oke berarti memang sejauh ini Dari sejak menjadi anak sekolah minggu Sampai kakak sekolah minggu Masih pas gitu ya Masih pas Oke kalau Tesa? Kalau aku sendiri sih Sebenernya saat itu emang suka adik-adik Maksudnya anak-anak gitu Senang aja ngeliat anak-anak Polos, lucu gitu kan Terus di satu sisi juga Waktu itu Melayani Tuhan tuh kayak ada yang kurang Masih pengen melayani yang lain Jadi cobalah di sekolah minggu Bina iman anak gitu Dan sampai saat ini juga Ya masih seneng sih ketemu sama anak-anak gitu Jadi makanya masih bertahan di Bina iman gitu Waduh, gemes-gemes sekali kakak ini ya Kan anaknya nggak gede-gede ya Jadi masih tetap mesin-mesin Bener juga ya Agak nyebelinnya juga Tahapnya ya Malah ketemu anak gemes yang baru lagi Baru lagi Ayo, ayo Ayo Oke, kalau gitu Boleh nggak ceritain satu aja yang pengalaman Selama kalian jadi kakak Bina iman Yang paling berkesan sama kalian Yang bikin kadang kalau lagi capek Lagi buntu Nggak nemuin kreativitas-kreativitas Buat anak-anak Tapi Cerita ini Atau pengalaman ini tuh Bisa jadi kekuatan gitu buat kalian Satu atau dua pengalaman yang Membekas atau berkesan Ketika kalian Di Bina iman anak Kan Apa ya Kalau aku tuh biasanya Ini sih Kalau misalnya Lagi ngajar Aku tuh juga bukan Tipe yang Berani ya Untuk ngomong di luar gitu Sebenernya Tapi semenjak di Bina iman Kan aku jadi Cukup berani Terus Kadang tuh ada adik-adik yang Nempel sama kita Gitu Kayak Kakak-kakak Iya Jadi kayak Terus kayak Ngerjain kreativitasnya tuh Laporan sama kita Itu kadang tuh kayak Seneng gitu Kayak Punya kedekatan sama adik-adik tuh Yang bikin kita Mau ngasih yang lebih lagi lah Untuk adik-adik gitu Apalagi kalau misalnya Kreativitasnya tuh Mereka seneng Kakak seru aktivitasnya gitu Jadi kayak Kita bikin kita tuh mau Berkreasi yang lebih lagi Yang bikin adik-adik tuh Ngerasa seru lagi gitu Hmm Jadi feedback dari mereka ya Iya Feedback dari mereka itu Kamu semangat gitu Untuk Tetap disini dan akhirnya Mencari lagi apa nih Iya Oke Kalau hulan Ya sama Sama kayak gitu juga Ehm Adik-adik yang mau Menerima apa yang kita berikan Dari ceritanya Ceritanya membuat mereka senang Terus Ehm Hadiah kecil-kecilan dari kita Yang bikin mereka Happy Gitu Cuma stiker loh biasa Iya Bener Ada-ada tuh seneng banget stiker Kadang juga bingung Kenapa ya Mereka tuh seseneng itu sama stiker gitu Ya mungkin karena hadiahnya Hadiahnya juga kali ya Maksudnya Ini dari kakak loh gitu Oh Mungkin perasaan diberikan Oleh orang yang bukan papa mama mereka kali ya Iya Itu juga Sudah banget mereka sih Terus juga Kreatifitasnya yang Buat mereka Seneng juga Karena kan Kita ada menempel Menggunting Hmm Kayak gitu-gitu loh Kreatifitas-kreatifitas seperti itu Mereka main games biasanya Mereka juga seneng main games Hmm Mungkin di rumah Bosan kali Lawannya ada doang Di sekolah ini kan banyak Iya Temennya banyak Temennya banyak Oke Ada gak selama ini kan Berarti berpuluh-puluh angkatan lah ya Kalian lulus kan nih Dari binewan anak gitu kan Udah nyampe puluhan belum? Kamu udah deh Kamu udah ya Berarti kan udah banyak sekali Yang sudah Apa ya Dalam tanda kutip lulus gitu kan Udah naik kelas Dari kelas 3 ke kelas 4 gitu Ada gak yang Sampai hari ini kalian inget Namanya Tingkah lakunya Pokoknya itu sangat amat Meninggalkan kesan dalam gitu buat kalian Hmm Kalau aku tuh seringnya ngajar di Kelas kecil Hmm Jadi kurang berasa lulusnya ya Hmm Nah karena kan tidak Apa Farewell ke mereka gitu loh Karena masih 3-4 tahun lagi ketemu gitu Iya Tapi kalau untuk anak yang Lulus Ada Ada sih Vincent Yang baik Ya maksudnya yang kita inget Yang Sopan gitu Yang Sopan-Sopan Kalau ketemu aja sih paling baru inget Hmm Oh ini kakak sekolah Ini nih adik yang waktu itu gitu Berarti ada lah ya Satu dua anak yang Sampai hari ini kalian inget Ada Dia tuh unik banget Atau dia tuh menyenangkan sekali Mana jadi pelayanan bareng Oh iya Ada Nggak usah kita spill namanya Nggak usah Nggak usah Ya itu Bibit kan Sudah berbuah ya Bibit Bibit kalian sudah bertumbuh Terus ngeliat dia jadi putri sakristi Putra altar Oh itu tuh ya Oke oke Karena kan mereka juga jadi aktif di gereja juga Jadi Ya sekelbat yang Ah ini ya waktu itu kita ajarin loh Gitu Atau kadang mereka yang nyapa kita Hai kak gitu Kadang kita ya lupa Aduh siapa ya Tapi kadang mereka nauin gitu Aku ini kak yang lulus Kama minggu gitu Oh iya iya inget Kayak gitu Wah itu pasti seneng banget ya Iya Apalagi kalau Dia tiba-tiba lagi berjubah gitu Atau berjubah patah Iya patah berjubah ya Pake jubah abis tugas kayak nyapa gitu Pasti itu salah satu momen haru lah ya Buat kalian Karena seneng Kalian yang Apa yang sudah kalian tanamkan ke mereka ternyata berbuah Dan itu juga bisa berdampak buat gereja kita sendiri gitu kan Iya Oke Nah sekarang nih Kalau tadi kalian Apa namanya sempet bilang Ayo ngajakin kita buat jadi kakak-kakak bina iman gitu kan Sebenernya Sebenernya Kalian tuh Punya Sesuatu gak untuk disampaikan Untuk teman-teman di luar sana Yang mungkin Udah Abis nonton ini tuh jadi tertarik Atau mungkin selama ini penasaran Tapi bingung gitu Mau mulai dari mana ya Kalian ada yang mau disampaikan gak Untuk OMK di paroke Tangerang Di paroke kita yang Masih galau nih mau pelayanan dimana Nah Boleh teman-teman sampaikan Mulai dari mana Mulai dari mana Cek IG kita dulu ya Betul-betul Pertama Kita Syarat dulu kali ya Kalau misalnya Memenuhi syarat baru cek Apa namanya DM IG ya Oke Jadi kalau untuk syarat Kita minimal usia 17 tahun Kemudian sudah krisma Sudah baptis dan krisma Sudah baptis dan krisma Sudah baptis dan krisma Terus untuk Apa namanya Apa lagi ya Ya jelas dia paroke Tangerang sih ya Kalau usahain paroke Tangerang nih Itu aja sih Ada tambahan gak? Ya Kalau kita pribadi sih Punya ekspetasi Karena kita harus mengejar adik-adik Jadi Punya ekspetasi mereka punya tanggung jawab Sama diri mereka sendiri Dan bisa bekerja sama dengan orang lain Hmm Oke Tentunya juga harus sayang anak-anak ya Iya Itu udah harus sih Kalau tiba-tiba Dia gemes gitu Gemesnya tapi gemes pengen nyubi gitu Mendingan gak usah aja gitu ya Iya bener Karena kasian adik-adik ya Jadi sebenernya ini terbuka Untuk semua orang muda katolik Yang tadi minimal 17 tahun Karena Minimal 17 tahun Dan sudah baptis dan krisma Karena hal-hal itu yang nanti akan kalian ajarkan ke adik-adik gitu kan ya Jadi buat siapapun di luar sana Yang mulai Mau mengasah skillnya Dalam mengurus anak Nah Silahkan Boleh ikutan ke Bina Iman Anak Atau teman-teman yang di Guru TK gitu mungkin ya Aduh barang-barang gue udah gak kepake-kepake nih Boleh mungkin Boleh mungkin Boleh mungkin Disalurkan Disalurkan boleh Mainan-mainan itu Kepada teman-teman Bina Iman Supaya mereka juga bisa ikut main Ikut seneng dengan apa yang teman-teman punya Gitu ya Oke Betul Betul Dari sekian banyak Hal yang sudah kita obrolin hari ini Jujur Gue pribadi mendapatkan Sebuah apa ya Kayak Amaze Karena selama ini cuma amaze-nya kayak Eh mereka keren ya Karena ngajarin anak-anak gitu kan Karena sabar gitu Gue ngeliat kayak Dari luarnya aja gitu Tapi ternyata setelah tau dalemnya gitu Oh ya bener juga ya Penting juga ya Aduh bener juga nih Kalau misalnya gue punya anak Kayaknya harus masuk sekolah minggu gitu kan Karena Gue sendiri salah satu lulusan Lulusan dari sekolah minggu Dan dulu jamannya kita belum bir ya Dulu tuh jaman Putra Gembala Putra Gembala Jadi Sampai hari ini masih inget beberapa kakak-kakak yang Jujurly Mereka juga punya peran ya Untuk Kita yang hari ini gitu Jadi ternyata ini sangat penting sebagai salah satu footstep awal anak-anak di gereja gitu Jadi terima kasih teman-teman untuk segala kesabaran kalian Untuk segala hal-hal yang kalian lakukan Pasti ada malam-malam begadang guntingin stiker pasti ada Guntingin bebek-bebekan Buat besok pasti ada Jadi terima kasih sekali sudah berjuang setiap minggu Untuk bisa hadir dengan senyum sumringah Walaupun abis patah hati mungkin Tapi tetep on point senyumnya Untuk teman-teman dan adik-adik di luar sana yang juga tidak sedikit jumlahnya Semoga setelah adik-adik ikutan nonton ini juga bisa tambah ngajak teman-teman yang lain untuk datang Dan untuk teman-teman di luar sana yang juga mungkin baru punya anak Dan juga mungkin punya toddler Itu bisa mulai ajak mereka untuk sekolah minggu Supaya bisa mengenal teman-temannya Bisa mengenal Tuhannya Halo umat parokitangerang Siapa sih yang masih asing dengan pempe? Pastinya udah banyak yang familiar ya Nah kali ini ada pempe dari UMKM parokitangerang Namanya pempe homemade selfie Pempe yang memiliki rasa ikan yang kuat dan cukoy yang mantap Nah jika ingin memesan bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini ya Atau kalau mau lihat-lihat produknya bisa juga nih melalui Instagram Atselfie.cin Yuk gaungkan terus gerakan beli dari umat Dan jangan lupa selalu promosikan produk UMKM parokitangerang Oke setelah ini kita mau masuk ke segmen jawab cepat Jadi kalian harus menjawab dengan cepat dan singkat Jadi ga usah mikir lama-lama yang spontan Yang langsung terlintas jawabannya langsung dijawab Oke? Oke Tenang, tenang Gampang pertanyaannya Tenang, tenang, tenang Kita bisa mulai Kita mulai dari wulan dulu kali ya Oke Pertanyaan pertama Misah sore atau misah pagi? Misah sore Ngajarin nyanyi atau berdoa? Nyanyi Lanjutkan lagu berikut ini Baca kitab suci Doa tiap hari Oke Lalo Sekarang makin deg-degan ga Tessa? Deg-degan Tetep deg-degan Pertanyaan gampangnya udah diambil Oke Tessa Jajan Cicong Fan atau Siomai? Itu kan Cicong Fan Oke Nonton film atau baca buku? Aduh Film Oke Lanjutkan ayat berikut Biarlah anak-anak Datang kepadaku Oke Lo Oke Teman-teman terima kasih banyak Sudah hadir di podcast hari ini Terima kasih sudah mau menjadi narasumber Dengan segala cerita inspiratif teman-teman Semoga ini juga jadi manfaat untuk siapapun yang mendengarkan Terutama untuk teman-teman OMK di luar sana mungkin yang tergerak hatinya untuk mau ikut melayani di Binda Iman Anak Ataupun keluarga-keluarga dengan anak-anak yang bisa ikut sekolah minggu Semoga setelah ini makin rame ya Amin Semakin bertumbuh dan juga semoga semakin meriah untuk kegiatannya atau untuk apapun di misa-misa keluarga ataupun di misa anak Sampai ketemu di lorong-lorong kita Sampai ketemu di lorong gitu ya Jadi nanti kalau mau main-main kesini juga silahkan sekali Oke Makasih banyak Sama-sama Terima kasih untuk semua yang sudah menonton episode kali ini Semoga ini juga bisa menjadi kekuatan iman bagi teman-teman dan juga bapak ibu sekalian Dan sampai ketemu di ngulik episode berikutnya Dadah Dadah